Muncul semburan air panas di Bawean seusai terjadi 149 gempa, pakar pastikan tak berbahaya. Seusai gempa melanda Tuban, Jawa Timur muncul semburan air panas di Bawean, Gresik. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya, Amin Widodo mengungkap penyebab munculnya sumber air tersebut. Saat dikonfirmasi pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, Amin memberikan jawaban. Dikatakannya, fenomena munculnya semburan air panas termasuk hal biasa. Pasalnya, energi gempa dapat meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar. Biasa, energi gempa bisa meretakkan lapisan batuan sehingga air panas bisa merembes keluar, kata Amin. Ketika dikonfirmasi melalui pesan, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia mengaku belum mengetahui posisi secara pasti keluarnya semburan air panas itu. Namun, Amin mengungkapkan, semburan itu tidak membahayakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Tidak terbayangkan lokasinya. Kalau mau dipakai sebagai kawasan wisata sumber air panas bisa, jelasnya. Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean. Gempa susulan itu terjadi hingga Sabtu, 23.03, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dilansir dari tribunews.com, gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Awal gempa tercatat